selamat menikmati kami dari Yayasan Nasi Jumat Indonesia untuk wilayah Depok kenapa namanya Yayasan Nasi Jumat? karena pertama-tama itu kan kita membagikan hanya di hari Jumat saja kepada jamaah di masjid dan selain jamaah di masjid kami juga berbagi di jalan juga Alhamdulillah sudah 5 tahun berjalan dan sudah ada di 180 kota di Indonesia kami latar belakangnya itu adalah karena kami melihat masyarakat saat ini terus terang untuk masalah pangan itu menurun banget ya apalagi semenjak corona itu semenjak corona itu sampai jam 5 subuh saja orang ngantri udah ngantri di depan rumah saya untuk sembako minta sembako nah dari situ memang kami langsung duh nih kayaknya kalau berbagi hari Jumat saja kayaknya gak akan cukup dan akhirnya pusat meluncurkan program nasional yaitu warung makan gratis dan Alhamdulillah sudah diikuti oleh hampir seluruh wilayah Indonesia ya hampir ya karena kita kan di setiap wilayah itu nyari dana sendiri ya kan jadi kita melihat keterbatasan masing-masing relawan dan Alhamdulillahnya di Depok ini sudah ada 11 dapur dan sudah ada 3 warung makan gratis seperti itu kenapa sih dibuka warung makan gratis karena kami beranggapan bahwa yang datang itu pasti yang benar-benar butuh setelah kita ngobrol memang Alhamdulillah banget Bu adanya warung makan gratis ini kami yang 10 ribunya atau 15 ribunya untuk beli bensin yang untuk kojol ya Alhamdulillah bisa ditabung buat kontrakan untuk biaya sekolah anak atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain dan kalau misalkan anak-anak di sekitaran sini anak-anak jalanan, pengamen dan lain sebagainya itu terbantu banget bahkan kadang mereka kan gak makan mereka biasanya itu jadi uangnya itu disempilin buat di rumah nah Alhamdulillah dengan adanya warung makan gratis ini mereka bisa memenuhi perut mereka ya kita aja ya kalau misalkan kerja dalam keadaan perut lapar itu kan pasti gak konsen, pikiran kemana-mana itu kan sudah pasti ya maka itu ini tuh makanan itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan amalan yang paling mudah dilakukan tapi insyaallah pahalanya besar dan dampaknya luar biasa untuk orang lain terima kasih terima kasih terima kasih